Hari ini saya sedang berada di kelompok tani Cipasari, Desa Kalibunyar, Kecamatan Kalibunyar, Kabupaten Sukoling, Jawa Barat Di lahan IP400 IP400 sendiri merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional Akan tetapi dalam budidaya, IP400 ini mengalami beberapa kendala Seperti saat ini, harga, hukuk, maupun pesidak kimia sangat mahal Padahal kebutuhan akan hal tersebut sangat dibutuhkan Dari itu kami, petugas POPT berusaha mencari alternatif lain untuk mensubstitusi Baik hukuk maupun pesidak kimia dengan bahan-bahan ramah lingkungan Nah, kali ini kita akan membuat herbicida nabati Yang digunakan untuk nantinya untuk mematikan gulmal-gulma yang biasa mengganggu di pertanaman padi milik petani Karena dengan budidaya IP400 ini, tenaga kerja juga cukup banyak digunakan Maka petani biasanya menggunakan herbicida kimia untuk mengendalikan gulmal tersebut Akan tetapi karena mahalnya herbicida sekarang, maka petani harus mulai mencari alternatif lain Yaitu kami POPT berusaha untuk mencari inovasi yaitu berupa herbicida nabati Nah, herbicida nabati ini selain digunakan untuk mengendalikan gulmal Juga akan digunakan untuk mematikan tunggul jerami setelah panen Kita ketahui bersama bahwa tunggul jerami itu sangat susah untuk terdekomposisi Karena dalam batang jerami padi mengandung serumosa yang tinggi Sehingga butuh teknologi untuk mempercepat proses pembusukan dari batang padi tersebut Sehingga saat diolah nantinya tidak berpengaruh terhadap kualitas padi saat ditanam Karena biasanya ketika tunggul padi diolah dan langsung ditanami itu Padinya kurang bagus pertumbuhannya Karena pada saat pertanaman tersebut masih juga proses pengkomposan dari tunggul jerami Tetapi ketika sudah diaplikasikan dengan herbicida nabati Akan mempercepat proses pembusukan sehingga saat ditanami jerami tersebut sudah busuk Untuk herbicida nabati yang akan kita buat Bahan-bahannya tersedia melimpah di alam Yang pertama itu kita bahannya ada dari kelapa Dari air kelapanya Kemudian tambahannya ada kulit jengkol Atau limbah dari jengkolnya Kemudian yang ketiga itu ada bawang putih Dan yang terakhir Kita menggunakan ragi untuk proses pembuatan bium Nah kita menggunakan untuk komposisinya Untuk membuat herbicida nabati sebanyak 5 liter Itu cukup dengan air kelapa 5 liter Kemudian raginya 20 butir Kemudian untuk kulit jengkolnya sebanyak 1 kilo Dan bawang putihnya sebanyak 200 gram atau 2 ons Untuk proses pembuatannya cukup Bahan-bahan seperti kulit jengkol Kemudian ragi dan bawang putih ditumbuk halus Dan dicampurkan dengan air kelapa Kemudian dipermentasi selama 2 minggu Nah setelah 2 minggu baru bisa digunakan Dengan dosis per liternya itu Kurang lebih 20-30 ml per liter Atau per tankinya rata-rata setengah liter Keuntungan lain penggunaan herbicida nabati Pada saat penyemprotan tunggul padi Yaitu selain mempercepat pembusukan tunggul padi Juga dalam herbicida nabati itu Selain terkandung herbicida Juga terkandung insecticida dan fumicida Karena kita tahu bahwa kulit jengkol mengandung saponin Yang tentunya bisa sebagai antipidan untuk hama Sedangkan bawang putih juga mengandung fungisida Yang bisa mengendalikan bibit-bibit penyakit yang ada Di tunggul padi Sehingga pada pertanaman selanjutnya Juga bisa mengendalikan penyakit Seperti penyakit belas maupun penyakit resek Selain itu herbicida nabati ini Bisa juga sebagai racun pra tumbuh Jadi nanti petani bisa menyemprot kepada lahan Yang sudah diolah Nah disemprot lahannya Kemudian baru ditanami Nah itu harapannya bisa mematikan bibit-bibit gulma Sekarang harga pesticida sangat mahal Begitu juga harga pupuk Tapi alhamdulillah Ketugas POPT memperkenalkan teknologi ramah lingkungan Baik pupuk maupun pesticida Saya sangat terbantu sekali Karena bahan-bahan alami ternyata mudah dan murah Tapi hasilnya bagus Terima kasih atas perlindungannya Ketugas POPT Ketugas POPT